Berita selanjutnya pemirsa, potensi wisata baru di Kudus mulai menarik banyak pengunjung. Sajian pemandangan serta panorama yang indah mengalahkan keinginan pengunjung meski jalan berliku dan tanpa adanya aspal. Inilah jalan menuju wisata baru yang terletak di desa kelaling kecamatan Cekulo Kudus. Jalan asli gunung ini yang biasanya hanya digunakan masyarakat menuju sawah, kini mulai ramai dilintasi masyarakat Kudus dan sekitarnya untuk menuju wisata baru yaitu pesona wisata Bukit Pusaran Angin. Oleh masyarakat Kudus, bukit yang terletak di Duku Karang Subur ini digadang-gadang sebagai Raja Ampatnya Kudus. Sebutan ini diberikan oleh masyarakat sebab Bukit Pusaran Angin menyajikan pemandangan layaknya di Raja Ampat, Papua. Erlin, salah satu pengunjung yang penasaran dengan panorama Pusaran Angin mengaku terpukau dengan sajian pemandangannya, apalagi jika pemandangan tersebut saat matahari terbenam, menambah keindahan pemandangan barisan perbukitan pati ayam berpadu dengan hamparan wadu logung. Masya Allah bagus banget sih pemandangannya, gak nyangka aja di daerahku sendiri ada pemandangan bukus kayak gini. Seperti di Raja Ampat ya. Kok bisa seperti itu gimana, Pak? Mungkin pemandangannya sih, Mas, kan hampir-hampir mirip. Wah jalurnya ya, Masya Allah. Padahal ya, jelek. Itu Mas, aduh, takut. Takutnya merosot. Erlin menambahkan, pemerintah daerah segera turun tangan agar dapat memperhatikan jalan menuju wisata dan menggaji keamanan di daerah tersebut. Pasalnya, wisata baru di kecamatan Cekulo ini terbilang sangat menarik dan bisa menjadi potensi wisata yang dapat dikembangkan. Mas Rukin, Simpang 5TV, melaporkan.